Seorang warga desa Tondasi Munda Barat bernama Sulhija, diterkam seekor buaya saat sedang asik duduk di dermaga pelabuhan rakyat Tondasi. Beruntung korban berhasil diselamatkan warga lainnya sebelum buaya berukuran panjang 4 meter tersebut menyeretnya ke tengah laut. Akibat rekaman buaya, korban mengalami patah tulang, tangan kiri, dan luka robek cukup serius di paha dan harus dilarikan ke rumah sakit. Perairan desa Tondasi sering dihebohkan kemunculan buaya besar mendekati dermaga. Menurut keterangan dari warga, ada yang sementara duduk-duduk di pelabuhan. Dan tiba-tiba ada memang buaya langsung menerkam si korban. Menurut keterangan masyarakat di Tondasi, bahwa memang disitu ada buaya sering dilihat. Dan sudah kedua kalinya ini terjadi penerkaman warga. Lukanya di paha ada sekitar 4 atau 3 luka. Terus di tangannya, tapi di tangannya itu dia tidak tahu persis entah itu digigit buaya, entah tidak. Tapi yang dia tahu persis itu di pahanya itu digigit buaya. Untuk mencegah korban lainnya, warga diheboh waspada saat beraktifitas di pinggir dermaga pelabuhan rakyat Tondasi. Rahmadi melaporkan dari Muna Barat. Terima kasih telah menonton!